Di video kali ini, si Jonny bakal coba survive 100 hari di biom penuh duri-duri alias dripstone only. Ya, ini adalah salah satu cave baru yang ada di update 1.18. Tanpa adanya pohon dan hewan-hewan yang dapat spawn di biom ini, bagaimanakah petualangan si Jonny survive 100 hari di biom ini? Tapi sebelum videonya dimulai, jangan lupa subrek untuk bantu channel ini mencapai 100 ribu subscriber. Ya, makasih banget yang sudah subrek. Love you all! Hari pertama di dunia penuh duri alias dripstone. Ya, saya menguali hari ini dengan cara yang sedikit bungul. Oke, kalau kena duri, dapat damage. Tapi kok enak ya? Lalu tanpa sengaja, di sini saya melihat sesuatu yang hijau-hijau dari kejauhan. Awalnya saya kira itu adalah cuan. Namun setelah kucok-kucok mata, saya pun sadar kalau itu hanyalah sebuah rumput biasa. Ya, walaupun cuma sebiji rumput, saya tetap mengambilnya. Oke, mari kita cari rumput lainnya. Selain membantai habis rumput-rumput untuk mencari seed, di sini saya juga mengais-nais tanah yang ada. Tak terasa waktupun mulai memasuki waktu senja. Bukannya solat maghrib, saya malah ciling santui sambil menikmati enaknya bernafas. Cie yang bernafasnya jadi manual. Malam pertama, eh maksudnya, eh iya kan malam pertama kan? Ya, malam pertama di biom ini, saya menghabiskannya dengan mengugur diri. Satu ditambah satu, sama dengan tiga. Besokan paginya, saya coba jalan-jalan di biom ini untuk mencari gua atau rain portal. Lalu, tepat sengaja, saya pun mendapatkan makanan pertama saya di biom ini. Ya, tak lain tak bukan adalah kigil zombie. Saya pun sampai-sampai nekat untuk masuk ke dalam gua, karena saya cukup ketagihan dengan rasa gurih-gurih upil yang dihasilkan oleh kigil zombie tersebut. Ya, kegiatan saya dari hari ke-1 sampai ke-3 di biom ini cuma, masuk gua, bunuh zombie. Masuk gua, bunuh zombie. Oh iya, jangan lupa, bera. Hingga sampelah di hari ke-4, saya menemukan sebuah gua yang cukup menarik perhatian saya. Saya coba masuk ke dalamnya, dan wow, gua ini dipenuhi dengan sumber makanan yang cukup banyak. Saya coba masuk lebih dalam lagi ke gua-nya, dan ya, saya langsung disambut hangat dengan dua petasan yang nyaris membawa saya menghadapi lahi. Lalu, tambah sengaja, saya menemukan daemon dan juga sumber kehidupan pertama saya, yaitu man-save. Saya mengambil kayu, membuat crafting table, membuat pickaxe kayu, mengambil batu, membuat pickaxe batu, dan ketika sudah mempunyai pickaxe batu ini, saya pun merasa, iuuh, saat memegang pickaxe kayu. Jadi ya, strawberry, manga, apple, sorry, gak lepel. Kemudian saya lanjut mengambil kayu, mengambil si chest yang ada, main-main-maining ore, dan tak lupa juga untuk mengambil string, membuat wall, dan juga kasur. Setelah itu, saya lanjut lagi jalan-jalannya, hingga saya menemukan skeleton spawner. Saya non-aktifkan spawnernya, dan juga mengambil isi chest-nya. Singkatnya, di hari kelima, saya pun sudah bisa membuat full iron armor. Saya pun merasa cukup aman setelah menggunakan armor, jadi saya memutuskan untuk uji nyali dengan jalan-jalan di gua ini. Lalu, tambah sengaja, saya pun menemukan ran portal di dalam gua. Ya, ini pertama kalinya saya menemukan ran portal di dalam gua seperti ini. Saya coba cek isi chest-nya, dan ya, saya pun menemukan cukup banyak obsidian. Saya coba hancurkan kreng obsidian yang ada, dan memasang obsidian yang ori di portalnya. Dan karena belum mempunyai korek, saya coba muter-muter di gua ini, sambil dibumbui sedikit pergelutan untuk mencari Flynn. Dan ya, setelah nyokel-nyokel gravel yang ada, saya pun mendapatkan Flynn. Saya coba menyalakan portal nether-nya, dan portal nether-nya pun spawn di biom basal deltas. Oke, pulang-pulang-pulang, nggak jadi, nggak mut. Saya pun coba menaikkan kembali mood saya untuk bermain Minecraft dengan cara melakukan kegiatan Orgut. Pukul, mining. Pukul, mining. Pukul, mining. Hingga kegiatan Orgut ini harus terhenti, karena saya digebukin oleh maklampir dan dua anak haramnya. Saya pun kembali ke tempat saya inalilah, dan untungnya barang-barang saya tidak di-spawn, dan maklampirnya pun sudah meninggalkan tekapi tersebut. Setelah kejadian itu, saya coba membuat pancingan, dan mulai memancing untuk mendapatkan makanan yang layak untuk dimakan. Ya, walaupun kikil zombie tetap mendapatkan tempat spesial di hati saya. Setelah mendapatkan beberapa ikan, saya pun langsung coba pergi ke kedalaman minus 58, dan coba melakukan kegiatan branch mining untuk mencari diamond. Jujur, menurut saya teknik mencari diamond seperti ini tidak terlalu cocok untuk awal-awal di dunia baru. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama, di sini kita juga cukup boros se-aarun pickaxe. Jadi, setelah berjuta-juta tahun lamanya, seperti lamanya saya upload video, saya pun mendapatkan 10 diamond. Ya, cuma 10 diamond. Tapi, kita sebagai manusia harus tetap bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Jadi, saya membuat armor dan pedang dari diamond itu. Dan lanjut lagi mencari diamondnya dengan cara kuno, yaitu orgut. Setelah beberapa saat mencari diamond, saya pun mendapatkan 7 diamond. Ya, buat cari diamond di biom ini tidak semudah yang saya bayangkan. Sebelum keluar dari gua ini, saya coba mengambil blok ametis, dan juga beberapa obsidian. Dan ya, tepat di malam hari ke-17, saya pun menikmati segarnya udara di luar. Ya, walaupun sedikit bau jigong. Kesokan paginya, saya membuat tes, dan langsung merapikan isi inventory saya. Ya, jujurli cuma ditaruh doang, nggak dirapikan. Kemudian, saya langsung tajap gas untuk mengambil beberapa tanah yang ada untuk membuat pertanian. Kalau kalian pikir pengambilan tanah ini berjalan mulus seperti tangannya lunci taluna, ets, kalian salah. Kenapa? Ya, karena kalian salah. Nggak bener. Bener kan? Intinya, di tengah-tengah pengambilan tanah ini, saya sempat hampir mati karena bergelut dengan skeleton. Untungnya, di sini, saya masih mempunyai kekel zombie yang rasanya seguri upil untuk memulihkan nyawa saya. Kemudian, saya lanjut membuat pertanian pertama saya, dan langsung mengandakan bibit gandum yang saya punya dengan bon meal. Saya membuat roti dengan gandum yang saya punya. Ya, ya, walaupun rasanya tak se-enak dan seguri kegel zombie yang saya cintai. Lalu, saya coba membuat berbang nether, dan jalan-jalan sambil membuat ruangan. Dan di sini ada bagian yang cukup menarik. Namun, entah kenapa, saya lupa untuk merekamnya. Yaitu, saya mati karena lava. Ya, sebenarnya nggak menarik sih. Agak jengkel malahan. Saya kembali ke tempat saya menghadapi ilahi, dan untungnya barang-barang saya masih aman semua. Saya lanjut lagi jalan-jalan di nethernya, hingga saya menemukan biom nether was. Saya jalan lagi, hingga saya pun sampai di biom Cremson Forest. Dan ya, saya pun memulai kegiatan kainisasi untuk yang pertama kalinya. Singkatnya, saya kembali ke overworld, dan langsung melanjutkan hari di Minecraft ini dengan cosplay menjadi kuli. Kali ini, saya membuat rumah pertama saya, dengan bahan-bahan yang seadanya, yaitu Cremson Flank, dan Deep Slate Tiles. Makasih Cool Translate. Saya pun membuat rumah sederhana di pinggir jurang. Saya mulai membuat atap sederhana di bagian depannya, lalu mengganti lantai dasarnya dengan Cremson Slate, menambahkan beberapa furnance di bagian dalamnya, sedikit menghiasnya dengan fence dan juga gate, menambahkan beberapa chest, dan tak lupa juga dengan bagian rumah yang paling utama dan sakral, tak lain dan tak bukan adalah pintu. Tepat sekali, kalian nggak salah dengar, yaitu pintu. Akhirnya rumah simpel minimalis indaman Patsuri barunya pun jadi. Tapi di sini, saya tak berhenti kerja. Saya masih lanjut membongkar pertanian saya, dan coba membuat pertanian baru di dalam gua juga. Dan karena saya manggar untuk membuat tangganya, jadi saya pun hanya mengandalkan air terjun buatan sebagai penghubung antara rumah utama saya dengan pertaniannya. Kesokan harinya, saya pergi ke neder, sambil membawa stok emas yang saya punya. Saya pergi ke Cremson Forest, dan langsung bertransaksi dengan babi jadi-jadian yang mukanya kayak babi. Eh, sekalapannya juga kayak babi, karena saya kasih dia emas, dan dia ngasih saya, ya, tanah. Buat apa bang? Buat apa tanah bang? Saya pun melanjutkan perjalanan di neder dengan teori jangan lurus terus menghadap 90 derajat lintang timur, dan 14 derajat bujur utara. Hingga akhirnya saya pun menemukan Fortress, dan hokinya di samping Fortress itu juga terdapat bastion remnant. Dan seperti biasa, habis saya hoki, ya saya bakal kena sial. Dan benar aja, sialnya saya lupa buat merekam perjalanan saya di Fortress. Jadi di sini kita bakal persingkat aja perjalanan di Fortress-nya dengan scene sinematik. Pertama, saya masuk ke Fortress-nya, dan langsung disambut dengan sangat hangat. Ya, walaupun tak sehangat senyuman. Saya jalan-jalan di Fortress-nya, tapi anehnya di sini saya tidak menemukan neder ward dan chest yang ada. Jadi, saya pun langsung melakukan kegiatan ketipak-ketipuk di depan best founder. Sesampainya di overworld, saya pun langsung membuat e-offender dengan menggunakan ender pearl yang saya dapat dari hasil transaksi dengan babi jadi-jadian sebelumnya. Saya langsung coba lempar e-offendernya, dan langsung bergegas untuk mencari stronghold. Namun, saya baru enggak, kalau saya tidak mempunyai makanan sama sekali. Jadi, saya rewind ke rumah dulu, dan coba mancing untuk mendapatkan beberapa ikan. Singkatnya, saya pun mulai perjalanan menuju stronghold. Di tengah perjalanan ini, saya bertemu dengan dua makhluk astral yang nampaknya tersesat. Jadi, tanpa basa-basi, saya pun langsung memulangkan mereka kembali ke Rahmatungloh. Selain bertemu dengan dua makhluk astral, di sini saya juga menemukan pasir, yang awalnya saya kira enggak bakal menemukannya di biome ini. Setelah perjalanan yang panjang dan agak membosankan, akhirnya saya pun sampai di lokasi stronghold. Saya memasuki strongholdnya, dan jalan-jalan untuk mencari perpustakaan lokal yang ada. Tapi eh tapi, tanpa sengaja di sini, saya bertemu dengan villager, yang sudah dikutuk oleh emaknya hingga berwarna hijau. Kayaknya nih anak dulu lurhaka, terus dikutuk sama emaknya biar jadi cuan. Tapi malah jadi kayak gini. Saya pun memberi mainan kapal-kapalan ke zombie villagernya, biar enggak di spawn. Singkatnya, saya pun akhirnya menemukan perpustakaan lokalnya. Saya mengambil isi chest yang ada, dan langsung mencita semua buku yang ada di sana. Selain menemukan perpustakaan lokal yang ada, saya juga menemukan portal di end. Saya membuat gerbang nether di dekat portalnya, dan langsung menghubungkan gerbang nether ini, dengan gerbang nether utama saya. Di tengah-tengah pembuatan jalan ini, saya juga menemukan portal nether yang terhubung ke dalam gua. Ya, lumayan banget kalau mau masuk gua bisa lelat nether. Sesampai di rumah, saya pun langsung bergegas menjadi mas-maskuli bangunan untuk membuat ruang enchant. Saya mendekorasi sedikit ruang ini dengan menggunakan poliset basalt dan nether rack. Setelah ruang enchantnya jadi, saya pun langsung mencari efek fortune 3, karena di sini saya masih miskin ore, bahkan armor saya pun belum full diamond. Tak lama kemudian, saya pun mendapatkan efek fortune 3, dan karena di sini saya belum mempunyai eksi frame, jadi saya pergi ke nether, untuk mencari beberapa eksi petambahan dengan cara mainin quarks. Tapi kegiatan mainin ini tak semudah bermain funny, karena saya sempat terlibat pertikaian dengan salah satu makhluk kunjungan yang berbentuk kotak yang ada di nether. Sesampainya di rumah, saya pun langsung membuat px diamond baru, dan langsung mengencannya dengan efek fortune 3. Tak lupa juga saya menggabungkannya dengan px lama saya, dan menambahkan efek event sensi 4. Dan seperti yang saya ucapkan sebelumnya, di sini saya masih miskin ore, jadi saya pergi ke goa untuk mencari beberapa diamond. Karena masih penasaran dengan teknik branch mining di update terbaru ini, jadi saya pun memutuskan untuk mencari diamond dengan teknik ini lagi. Saya pun mulai menggali, 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 hingga saya mendapatkan 38 diamond. Saya membuat armor diamond, dan akhirnya tepat di sore hari ke-40 ini, saya pun bisa mempunyai full armor diamond. Kesokan paginya, saya coba jalan-jalan di sekitar tempat tinggal saya, untuk mencari beberapa ore tambahan seperti iron dan juga coal. Ya, di biome ini kita nggak perlu capek-capek untuk mencari iron sampai masuk ke dalam gua, karena sejatinya biome ini seluruhnya adalah gua yang secara kebetulan beratapkan langit. Lanjut di hari ke-43, saya mempunyai ke-46. Kerjaan saya cuma maini quartz, enchant, maini quartz, enchant, menkasti pakai fireball, enchant, hingga sampelah hari ke-47. Jujur di bagian video ini yang cukup menyenangkan bagi saya, tapi cukup membosankan untuk ditonton, yaitu Johnny Modekuli. Ya, kali ini saya membuat ruang inventory yang bertemakan gua duri-duri. Ya, kalian tonton aja ini timelapsenya, karena saya bingung gimana jelasin bagian video yang ini. Dan ketika ruang inventorynya jadi, saya pun bergumam di dalam hati kecil saya, anjay keren juga aku nge-build. Nyalawak bro. Kalau kalian pikir di sini, saya berhenti menjadi mas-mas kuli, maaf seribu maaf, karena kalian harus menonton video timelapse saya yang membosankan lagi. Karena di sini saya mencoba untuk membuat mob farm. Ya, walaupun sebenarnya di sini saya ada firasat buruk, kalau mob farm ini nggak bakal bekerja dengan baik. Setelah mob farmnya mau jadi, saya cukup kaget karena ada beberapa zombie dan creeper yang spawn. Awalnya saya cukup senang. Namun ketika saya lanjut kulinya untuk menekorasi bagian dalam mob farmnya, ya nampaknya mob farmnya beneran nggak berfungsi. Saya pun coba menerangi beberapa goa yang ada di sekitar mob farmnya, namun tetap aja mob farmnya nggak berfungsi sama sekali. Bahkan setelah beberapa saat saya FK, cuma ada satu creeper. Itu pun saya yakin creepernya nyasar dan terpaksa spawn di dalam mob farm itu. Kesokan harinya, saya coba mencari efek saplas 4 atau looting 3 untuk pedang saya. Dan karena mob farmnya yang saya buat nggak berfungsi sama sekali, jadi saya pun harus pergi ke nender lagi untuk mencari beberapa exp. Namun kali ini dengan cara yang berbeda, ya saya coba mencari exp di nender dengan cara membuat exp farm menggunakan zombie piglin. Singkatnya, saya pun berhasil mengecan pedang yang saya punya, tapi karena belum puas buat mengecan, jadi saya pun coba mencari efek infinity untuk panas saya. Kemudian saya pergi ke nender lagi untuk mencari exp tambahan, namun kali ini dengan cara yang lebih pigliniawi, yaitu mining quartz. Lalu tak baseng aja, saya pun menemukan baston remnant lagi. Namun kali ini bentuknya agak aneh. Saya pun coba cari di google tentang baston remnant, dan ya dari sumber yang saya baca, baston ini bernama Bletch Bastion. Seperti biasa, saya pun pura-pura gak liat, dan melanjutkan kegiatan mining quartz. Singkatnya, saya pun bisa mengecan panah dan helm yang saya punya. Saya juga menggabungkan panah baru saya dengan panah yang sebelumnya saya dapat, dan tak lupa juga untuk menambahkan efek power 4 biar makin OP. Dengan peralatan dan armor yang semakin OP, saya pun coba pergi ke goa untuk mencari mak lampir, karena disini saya membutuhkan sugar, yang biasanya bakal di drop sama mak lampir. Tak membutuhkan waktu yang lama, dengan sekali putaran, eh maksudnya dengan sekali pukulan yang menggelekar cetar-cetar, saya pun bisa mendapatkan sugar. Sesampainya di rumah, saya langsung membuat splash weakness potion, lalu bergegas pergi ke stronghold, dan mencari zombie villager yang kemarin saya temui. Tapi disini ada satu masalah, saya lupa di mana zombie villagernya, dan saya malah nyasar ke perpustakaan lokal yang kedua. Saya pun tidak menolak rezeki anak soleh ini, dan mengambil semua buku yang ada. Setelah mau nermander kayak setrika di stronghold, akhirnya saya pun bertemu dengan zombie villagernya. Saya pun langsung menyembuhkannya. Dugem dulu nggak sih? Dan ketika villagernya sudah sembuh, saya pun langsung memperkerjakannya untuk menjual efek mending. Jujurly, villager satu ini agak pala batu, pantas aja dia mau dikutuk sama emaknya biar jadi cuan. Dan setelah negosasi yang amat sangat panjang, tak secepat yang ada di timelapse, akhirnya dia pun menjual efek mending. Dan ya, betapa bunggulah diri saya, karena saya baru ingat kalau saya nggak punya cuan sama sekali, mana di Minecraft ini nggak ada pinjol. Jadi saya pun cukup keras berpikir bagaimana cara saya mendapatkan cuan tanpa harus mengubah pekerjaan villager ini. Dan setelah keluar sedikit asap dari kepala saya, akhirnya saya pun mendapatkan ide bagaimana cara mendapatkan cuan, yaitu pergi ke NCT. Jadi saya kembali lagi ke rumah, dan saya baru sadar kalau saya mempunyai kertas yang cukup untuk bertransaksi dengan villager itu. Jadi saya kembali lagi ke Stronghold, menjual kertasnya, dan membeli satu buku efek mendingnya agar dia tidak mengubah efek buku yang dijualnya. Hari ke-70, saya coba menjajah Baston Remnant. Kali ini saya coba pergi ke Breach Bastion terlebih dahulu, karena saya cukup penasaran dengan apa aja yang ada di Baston ini. Tapi karena saya nggak tahu letak-letak chest yang ada di Baston ini, jadi saya buka Youtube dulu dan nonton review Bastion. Dan setelah agak engah dengan Baston ini, saya pun mulai mengambil semua isi chest yang ada. Saya mendapatkan 3 ancient debits dan juga 1 loadstone. Tak lupa saya juga mengambil emas yang ada. Tapi jujurli saya agak bingung, karena nampaknya penduduk lokal Baston ini agak kalem ketika saya mengambil emas yang mereka punya. Setelah puas menjajah Baston itu, saya coba bertransaksi dengan penduduk lokal untuk mencari beberapa enderple. Singkatnya, saya kembali ke rumah dan langsung coba mengaktifkan loadstone yang saya punya. Wow, dapat achievement. Maaf ya, agak norak. Saya kembali lagi ke nether dan langsung gas pergi ke Bastion yang berada di dekat Fortress. Kali ini saya ingin menjajah Bastion dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu... Ya, saya cukup barbar dalam penjajahan Baston kali ini. Ciasa saya buka sembarangan, emas yang ada langsung saya gentak, ya pokoknya benar-benar cari masalah. Dan untungnya saya dapat keluar dari Baston itu hidup-hidup. Setelah puas mainan di nether, saya pun langsung membuat Eiff of Ender dan juga beberapa strength potion. Lalu langsung gas untuk pergi ke portal dn. Saya mengaktifkan portalnya dan langsung memasuki portal dn-nya tanpa membaca basmala. Dan ya, saya bakal kena karma di sini. Ya, nanti kalian lihat aja. Oke, sebelum membantai naganya, di sini saya ada beberapa peraturan yang harus saya taati, yaitu jangan sampai jatuh ke void dan jangan jatuh dari ketinggian. Ya, karena di sini saya sangat jago MLG Water Bucket. Jadi ya, kalian ngertilah, ya kan? Oke, saya mulai menghancurkan semua kristalnya. Sambil mengambil napas naganya yang baunya kayak sempak yang belum berdicuci selama sebulan sampai ada jemur-jemur yang nongoli sempaknya. Setelah sumban kristalnya hancur, ya dimulailah penyiksaan naga yang gak pernah sikat gigi ini. Ya, akhirnya dia berubah menjadi biji-biji XP. Tak lupa saya mengambil tornaganya, bergegas pergi ke NCT, dan mencari tower NCT. Oh iya, BTW di sini saya masih aman dan belum kena karma, ya. Singkat cerita, saya pun menemukan tower dan kapal NCT pertama saya. Ya, peraturannya masih sama. Jangan jatuh ke void, dan jangan jatuh dari ketinggian. Dengan menaati peraturan yang ada, saya mulai membantai shulker-shulker yang punjungan, mengambil isi chest-nya, menaruh beberapa loot yang saya dapat ke dalam miner chest, dan tak lupa mengambil elytra dan kepala naganya. Setelah puas menjajah torrent city ini, saya pun lompat dari tower-nya, dan tambah sengaja saya pun mendarat di torrent city yang kedua. Ya, sama seperti sebelumnya, saya membantai shulkernya, mengambil isi chest-nya, dan saya pun melanggar peraturan yang saya buat sendiri, yaitu jangan jatuh dari ketinggian. Jadi ya, saya pun cukup frustasi dengan kejadian itu, karena saya nggak tahu titik korina torrent city tersebut. Jadi saya pun harus mengikhlaskan semua barang OP saya. Dan karena jengkel, saya pun coba latihan MLG Water Bucket, yang sebenarnya saya itu agak jago, cuma kadang-kadang noob. Ya, nggak kadang-kadang juga sih. Seringan bahkan. Dengan sisa diamond yang ada, saya pun coba membuat armor, dan beberapa peralatan diamond lagi. Dan langsung gas untuk menjadi mas-mas kuli. Di kegiatan kuli ini, saya coba memperluas pertanian yang saya punya. Dan setelah selesai perkuliannya, tanpa sengaja saya bertemu dengan Wandering Threat. Namun karena disini saya tidak mempunyai cuan, jadi saya mengabaikannya, dan coba membongkar gerbang nether saya. Lalu ketika sedang bengong menatap obsidian ini, tiba-tiba saya teringat kalau saya sempat menaruh beberapa barang termasuk cuan saya ke dalam ender chest. Saya langsung menghampiri Wandering Threat-nya, memberinya kapal, dan nam tag, jangan dispone please. Karena disini saya ingin membeli bibit pohon yang dijualnya. Saya pun langsung coba pergi ke nether untuk trading dengan babi jadi-jadian, lalu membuat e-off ender, dan membuat ender chest. Dan ya, saya pun akhirnya mendapatkan beberapa cuan, dan barang berharga lainnya. Tapi sayang seribu sayang, saya baru sadar kalau yang dijual oleh Wandering Threat itu adalah bibit drag ock. Dan setahu saya untuk menemukan drag ock itu, saya membutuhkan 4 bibit. Sedangkan cuan saya tidak cukup, jadi ya, tahulah. Setelah kejadian tragis itu, saya pun lanjut lagi kegiatan kulinisasinya, kali ini dengan membuat gerbang nether baru dengan tema, ya saya juga gak tahu tema apaan. Pokoknya pas sudah jadi, ya lumayan keren. Dan ya itulah dia, petualangan 100 hari si Johnny di dunia Duri Duri Only. Kalau kalian mau lanjut, bisa komen, atau kalau ada request 100 hari lainnya, juga boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!